Semua layanan dalam satu genggaman. Download Telmobile sekarang. Satu, silakan. Selamat sore, pemirsa Wahana TV Riau. Pada sore ini kita punya kesempatan untuk menelaborasi terkait dengan ekspo sawit yang hari ini dan esok. Acara ekspo tentang industri kelapa sawit, Pak. Dengan peta dari unsur petani, ada pelaku usaha yang lain, industri segala macam. Nah, pemirsa Wahana TV Riau, saat ini saya sedang berada dengan Petua Asosiasi Petani Perusahaan Inti Rakyat Sityono, Pak. Pak Sityono, nama sore. Pak, bisa diceritakan, Asosiasi Petani Perusahaan Inti Rakyat ini sebenarnya dia bergerak di bidang apa, Pak? Baik, saya Sityono, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat. Asosiasi ini terbentuk memang karena adalah dari plasma pola pir. Pola pir kita bentuk memang tahun 2000, itu aspek pir hanya di Rio. Kami memang sebagai wadah petani kelapa sawit plasma, itu mewadahi seluruh petani-petani plasma yang ada di, awalnya di Rio, sekarang sudah nasional sudah 15 provinsi yang kita bentukkan, karena nasional baru 2018. Jadi, masalah sawit di Indonesia ini memang sebetulnya kelapa sawit ini sebenarnya dibangun oleh peperintah, mulai program per itu sudah sangat bagus, karena disitu aturan-aturan yang melibatkan seluruh kementerian, ada sembilan kementerian itu sudah, aturan-aturan itu sudah sangat bagus, baik itu termasuk kehutanan. Jadi, tidak mungkin melanggar aturan, kan? Tapi, dengan keberhasilan pola pir ini, itulah, makanya terjadi sekarang sangat luar biasa. Kalau pola pir ini tidak berhasil menangkap bahkan isolasi daerah, perkembangan daerah, kejahteraan petani sawit, mungkin tidak bisa sekarang menjadi 16 juta di Indonesia. 15 juta, Pak? Iya, sekarang. Memang beli petani sendiri cuma 42 persen ya, milik rakyat, sebagian milik perusahaan. Karena pola pir ini, sebetulnya kalau diadopsi ya, pola pir ini, mungkin kelapa sawit di Indonesia itu yang banyak punya rakyat sebetulnya. Karena apa? Waktu pemerintah buka perkebunan kelapa sawit yang pola pir ini, 40 persen atau 30 persen perusahaan, 60 atau 7 persen adalah rakyat. Kalau itu dilaksanakan terus sampai sekarang, mungkin milik petani itu yang paling terbanyak. Nah, tapi sekarang terbalik kan gitu. Karena pola pir sudah ditutup tahun sekitar tahun 1993 ya. Kalau ke KPA, itu juga memang harapnya di sana. Mengapa di petani untuk... Berarti pembukaan lahan baru, Kakak? Kalau petani kelapa, pir itu memang program di awal. Memang lahan pada. Enggak, untuk usaha yang baru. Yang baru. Pemurusan diberikan lahan baru, pembukaan lahan baru, sedangkan petani tidak mendapat semenjak, tidak ada lagi pembukaan lahan baru untuk petani. Betul, karena pola pir sudah ditutup ya. Nah, itu karena sebetulnya sudah sering saya sampaikan, kalau bukan lahan lagi, pola pir lah yang diadopsikan. Karena itu negara ini kan kata untuk rakyat. Nah, pusatnya untuk rakyat. Nah, tapi memang ke depan ini pola itu tidak dihapus. Kita enggak tahu ya apa masalahnya, padahal kita selalu nyampaikan. Ya, kalau memang membuka lahan, melepas lahan, ya tolonglah seperti PIR. Setiap kan untuk rakyat lebih banyak. Jadi ada keinginan untuk minta dibukakan lahan kembali? Sekarang sudah tidak ada lagi lahan. Tapi diperjuangkan tidak oleh aspek PIR ini untuk bisa dapat kuota utara, rakyat membuka lahan baru? Nah, sekarang ini memang lahan sudah tidak ada. Apalagi sekarang sudah banyak gencar black campaign dari Eropa, apakah lain yang notabene. Ini ya, waktu tahun di bawah tahun 2000, itu kelapa sawit tidak tanya masalah, punya banyak tantangan. Bahkan tahun 80-an, itu bahkan kelapa sawit dibiayai bank dunia. Eropa kan yang punya itu. Nah, itu waktu itu mungkin Eropa tidak merasa menjadi pesaing. Makanya kelapa sawit dikasih pinjaman bank dunia untuk membuka kelapa sawit. Nah, tapi setelah ke depan perkembangan sawit berhasil, mungkin sana merasa rancam. Nah, di sana merasa terancam, terlihat gedele, jagung, rumah matahari. Karena terancam dengan kepresiden sawit yang sangat efisien untuk menghasilkan minyak. Oh, jadi ada persaingan minyak nabati sih di situ, Pak. Itu yang sering saya lakukan. Makanya banyak black campaign mulai dari kesehatan, lingkungan, tenaga kerja. Itu selalu dihimbuskan dari sana. Kalau waktu saya tahun 2009 dikirim ke Perangput, itu adalah untuk melawan istilahnya, memberikan penjelasan kepada LSM, 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 LSM. Tapi yang saya saksikan, bangsa kita sendiri juga ikut menjelekan. Itu yang saya sangat terima. Jadi persaingan sebenarnya itu persaingan produk nabati. Ada juga, Pak. Produk nabati persaingan, ya memang Eropa tidak salah karena dia melindungi petaninya. Kalau sempat digunjiri oleh CPO, matilah sana. Karena harganya lebih murah, lebih bagus, dan begitu sebenarnya. Jadi, Pak Mirsa, tadi keterangan dari Pak Setiono ini menarik. Ternyata kalau memang ada kampanye deporisasi, kampanye anti-CPO dari produk Indonesia, sebenarnya bukan isu deporisasi yang dikedepankan, tapi persaingan produk-produk pertanian dari negara-negara ataupun pelaku-pelaku industri yang terancam tentang persaingan produk-produk pertanian nabatinya. Gitu, Pak, ya? Ya, karena kita tahu sendiri ya, secara ilmiah, kalau per hektare kelapa sawit bisa mengasih air minyak 4-6 ton ya per hektare. Kalau yang tanaman lain, cuma sikit. Membutuhkan sukan hektare, tapi dapatnya 0, sekian. Oke, Pak, pertanyaan berikutnya, Pak. Ini kan kalau peer, apa sih? Apa ya? Kalau kan tentunya sumber daya alam Indonesia ini kan harus memberikan kemanfaatan yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya kepada setiap sumpah darah Indonesia, yaitu warga negaranya. Tentu ada pola industri pertanian sawit yang dikeluar oleh masyarakat, yaitu peer, dan juga oleh corporate, oleh perusahaan. Apa keuntungan signifikan jika perusahaan sawit ini dikeluar secara peer, Pak, bagi masyarakat? Baikman, keuntungannya banyak sekali ya kalau kita menanam sawit setelah pola peer. Pertama, petani berserta yang menanam sawit ini jelas masalah teknis, bibit. Karena pada awalnya memang sawit ini kan tidak ada petani. Yang ada memang perusahaan. Tapi agak menulai pemerintah tahun 80-an membuat program pola peer yang digandingkan dengan perkembangan sawit. Nah, kami sendiri dari jauh nggak tahu sama sekali sawit ini kayak apa. Tapi tahun 80-an saya dapat tramigrasi tahun 89. Itu waktu di tramigrasi itu nggak tahu saya mau di mana. Nggak tahu itu. Tapi alhamdulillah jatuh di perkembangan sawit. Sangat bersyukur sekali. Di situ kami datang itu diberi pelatihan, edukasi tentang bagaimana pengembangan perasaan sawit. Jadi alhamdulillah kita rasakan bahwa dengan sawit ini kami jahtera. Dulu waktu masuk tramigrasi jalan itu sangat sulit. Masuk ke dalam itu susah. Harus jalan ke hati. Karena untuk mobil nggak bisa. Awal-awalnya menjadi petani kelapa sawit ini memang sangat sulit. Makan sama garam itu sudah biasa pada zaman itu. Tapi alhamdulillah dengan kita bertahan dan terbukti bahwa kelapa sawit itu memang jatuh. Membuka isolasi daerah, membuat perkembangan daerah yang sekarang sentral-sentral kelapa sawit yang sangat maju. Bahkan menjadi pemekahan itu banyak. Rata-rata di wilayah kelapa sawit ini sangat-sangat ekonomi, sangat-sangat bersegar. Pak, Pak Segeolog, ini asosiasi petani perusahaan inti rakyat ini anggotanya siapa Pak? Anggota petani asosiasi petani kelapa sawit perusahaan inti rakyat ini anggotanya adalah petani petani plasma. Yang tadi... Personal. Tetapi kalau rapat-rapat diwakili oleh kelembaganya. Kalau di aspek perusahaan ini kan ada petani, ada kelompok tani, ada kooperasi. Jadi aspek perusahaan ini kalau rapat diwakili oleh pengurus-pengurus kooperasi. Seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Ada terlalu banyak Pak? Kalau yang di wilayah perusahaan ini ada 20 provinsi yang ada perusahaan. Tapi karena kami baru nasional 2018, baru 15 provinsi yang kita terbentuk. Bapak sebagai ketua asosiasi petani perusahaan inti. Kalau kita amati mengenai perkembangan informasi, publikasi, informasi, atau yang mengkritisi. Bapak merasa sudah cukup adil pandangan-pandangan itu terhadap para petani inti rakyat ini. Kalau bagi petani PER ini, semua sudah aturannya. Ada kerjasamanya dengan perusahaan, aturannya sama pemerintah. Nah, pada waktu awal-awalnya ini yang diberikan ke petani, harga TPS, itu perdomannya CPO dengan agernel. Nah, agernel inti. Tetapi semakin lama ini kan ada nilai-nilai limbah-limbah yang dulunya nggak bernilai ya. Alkandulah sekarang ini perjuangan aspek perusahaan bagaimana kita bisa menambah untuk meningkat kesejahteraan, memiliki saham di pabrik. Itu SKP 3 Menteri, itu sudah ada. Cuma, Pak, sampai sekarang. Menteri apa, Pak? Menteri Pertanian, Menteri Termigasi, Menteri Bekooperasi. Bahwa petani PER ini bisa memiliki saham minimal 5% melalui kooperasi. Nah, itu yang sampai sekarang tidak bisa ditembus. Nah, itu kami... Saham di mana? Di perusahaan. Di perusahaan, di pabrik. Pabrik? Pabrik Kerapasawi. Pabrik Kerapasawi. Melalui mitra kita. Berapa tadi, Pak? Minimal 5%. Nah, tapi sampai sekarang tidak pernah dibuka. Kami sudah selalu... Maka apa itu? Sudah tidak teriak-teriak karena yang pejabatnya ganti-ganti juga tidak dikawal. Padahal aturan yang sudah sangat bagus. Nah, itulah yang kita meningkatkan. Kita ingin memiliki saham di pabrik itu yang kami tetap perjuangan terus bagaimana caranya. Terus kedua, limba-limba tadi yang sudah dilunggak bernilai, sekarang bernilai, bisa ditambahkan. Sekarang apabila camkan sudah menambah nilai ahga TPS. Dan juga seperti bimbingan-bimbingan tentang teknis untuk meningkatkan produksi kelapa sawit itu memang itu selalu diberikan perusahaan dan pemerintah yang membina kami. Sebenarnya prospek daripada industri pertanian kelapa sawit cukup prospek untuk menambah depisan negara, Pak ya. Jadi memang harus menjadi di prioritaskan juga, Pak ya. Kami sebetulnya memang dulu sudah menyampaikan harusnya ini menjadi produk strategis ya. Tapi sekarang sudah terbukti ya. Karena sudah terbukti ya, dia bisa negara menolong corona itu bagaimana. Kalau tidak ada sawit bagaimana. Di waktu-waktu krisis-krisis ekonomi, sawit masih bertahan. 2008, 98, itu kami kalau 98 kami sejahtera. Harga 200 bisa 900. Tapi 2008 kita pinungke. Harga 2000 tinggal 600. Untuk plasma masih lumayan. Jadi yang lain tinggal 200, 300. Tapi yang plasma, yang terminta model plasma ini harga masih, walaupun jatuh, tidak terlalu jauh. Jadi jika ada krisis ekonomi, ada krisis kesehatan seperti COVID-19, malah rakyat yang punya tanaman yang sawit malah bisa bertahan. Bertahan, iya. Ini memang kita sangat bersyukur bahwa kelapa sawit ini merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada Indonesia. Terutama-tama, daerah-daerah yang memang bisa cocok untuk tanaman kelapa sawit. Karena tanaman kelapa sawit ini memang dari asa tertentu yang dilewati katulistiwa ya. Mungkin bisa kita tengok yang dilewati katulistiwa, itulah cocok untuk tanaman kelapa sawit. Terima kasih. Ayo klik PEL Mobile sekarang!